Kesultanan Tidore Kesultanan Tidore terletak di Kepulauan Maluku. Kepulauan ini berada di bagian timur Nusantara yang terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Tidore sebagai sebuah kerajaan mulai berdiri pada kisaran abad ke-11 Masehi. Belum banyak catatan sejarah yang bisa dijadikan dokumentasi Tidore di masa awal perkembangannya. Beberapa catatan menunjukkan Tidore sudah ikut terlibat dalam perdagangan rempah-rempah. Pada masa perdagangan klasik, rempah-rempah adalah komoditas mewah bagi para pedagang internasional. Rempah-rempah dari Maluku, termasuk Tidore, ikut ambil bagian dalam proses perjalanan panjang yang dikenal dengan sebutan Jalur Sutra. Kepulauan Maluku ketika itu menjadi surga tanaman rempah-rempah, terutama cengkeh. Para pedagang dari berbagai belahan dunia berbondong-bondong datang ke Maluku. Perdagangan rempah-rempah semakin marah ketika pelayaran ke timur semakin terbuka. Persaingan dagang antara kerajaan-kerajaan di Maluku pun turut meningkat. Untuk mencegah konflik yang berlarut-larut, maka dalam sebuah pertemuan, empat pemimpin dari Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan sepakat membentuk sebuah kerjasama. Kerjasama tersebut dikenal dengan Moloku Kiraha atau Persekutuan Empat Gunung. Persekutuan Empat Gunung berhasil meredakan persaingan. Bahkan persekutuan tersebut berhasil meningkatkan perdagangan di seluruh Kepulauan Maluku. Sebagai tempat yang terbuka, pengaruh agama Islam juga masuk ke Tidore. Hubungan Tidore dengan beberapa kawasan yang berpenduduk muslim memiliki pengaruh yang cukup besar. Beberapa ahli sejarah bahkan menganggap Islam sudah masuk Tidore sejak pemimpin pertama mereka yang bergelar Kolano Syahdati dan memiliki nama asli Muhammad Nakil bin Jafar As-Siddiq. Hanya saja ketika itu Islam belum resmi menjadi agama negara. Pada tahun 1495, Islam secara resmi menjadi agama negara seiring naiknya Kolano Ciriliyati atau yang kemudian dikenal sebagai Sultan Jamaluddin. Tidore pun memulai sejarahnya sebagai sebuah kesultanan. Sebagai negara yang berbentuk kesultanan, sistem pemerintahan pun disesuaikan. Sultan Jamaluddin menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang dikenal sebagai Kolano Seibobato Dunia Seakhirat. Artinya adalah raja dan para pembantunya mengurusi masalah dunia dan masalah akhirat. Pada masa pemerintahan Sultan Jamaluddin, Islam berkembang pesat di Tidore seiring datangnya ulama dari Mekah, Sheikh Mansur. Sultan Jamaluddin memerintah hingga tahun 1512. Selanjutnya, tahta kesultanan Tidore dilanjutkan oleh Sultan Al-Mansur. Pada tahun 1512 itu pula, satu bangsa Eropa berhasil mencapai Maluku, yaitu Portugis. Ketika itu, Portugis yang setahun sebelumnya menaklukkan Malaka mendarat di pelabuhan Ternate, Portugis menjadi sekutu Ternate dan diizinkan membangun benteng. Bukan hanya itu, Portugis diberi wewenang oleh Ternate untuk monopoli perdagangan rempah-rempah. Monopoli rempah-rempah ini kelak akan mengakibatkan pecahnya perang di perairan Maluku yang melibatkan dua bangsa Eropa. Kedatangan Portugis membuat Tidore mengalami tekanan. Armada militer Kesultanan Tidore kewalahan menghadapi gabungan kekuatan Ternate-Portugis. Tahun 1521, bangsa Eropa lainnya datang ke Maluku. Spanyol berhasil menemukan jalan ke surga rempah-rempah melalui Manila. Kedatangan Spanyol di Tidore dipimpin oleh Magelan. Perairan Maluku pun akhirnya menjadi saksi perang besar yang melibatkan dua bangsa Eropa. Spanyol yang berambisi menguasai rempah-rempah Maluku mengerahkan armada perangnya membantu Tidore. Menghadapi Ternate dan Portugis. Hampir satu dekade lamanya berperang, akhirnya Portugis dan Spanyol mengadakan perundingan di Zaragoza. Perundingan yang berlangsung pada 22 April 1529 itu, yang dikenal sebagai Perjanjian Zaragoza, memutuskan Spanyol harus menarik diri dari seluruh kepulauan Maluku. Sedangkan Portugis tetap bertahan di Maluku dan bebas melakukan monopoli perdagangan. Tidore yang ditinggalkan sekutunya pun semakin kewalahan menghadapi koalisi. Ketika itu, Tidore dipimpin oleh Sultan Aminuddin Iskandar Sulkarnen, menggantikan Sultan Al-Mansur yang tutup usia pada tahun 1526. Sekarang, Tidore kembali sendirian menghadapi koalisi Ternate-Portugis. Surga rempah-rempah itulah julukan yang disematkan untuk pulau-pulau yang terletak di Maluku. Rempah-rempah mendatangkan kekayaan bagi negeri-negeri di Kepulauan Maluku. Pada masa perdagangan klasik, rempah-rempah adalah komoditas yang memiliki nilai tinggi, baik di Timur Tengah maupun Eropa. Namun, rempah-rempah pula yang mendatangkan bangsa-bangsa imperialis ke Kepulauan Maluku. Mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris pernah berperang di Kepulauan Maluku demi menguasai rempah-rempah. Mundurnya Spanyol dari Maluku membuat Tidore kehilangan sekutu pentingnya. Namun, hal tersebut tidak membuat Tidore jatuh ke tangan Portugis. Sampai saat itu, Tidore benar-benar merupakan negara yang berdaulat. Posisi Portugis di Ternate bukannya tanpa masalah. Perilaku mereka yang buruk, membuat rakyat Ternate tidak begitu menaruh hormat. Portugis di kemudian hari harus menghadapi perlawanan dari Ternate, sekutu mereka sendiri. Pada masa pemerintahan Sultan Aminuddin Iskandar Sulkarnaid, serangan Portugis berhasil mencapai Mareku, ibu kota kesultanan Tidore. Serangan tersebut berhasil membuat ibu kota kesultanan Porak Poranda, namun tidak cukup untuk membuat Tidore menyerah. Beberapa bulan kemudian, Portugis dipukul mundur oleh Tidore. Tahun 1535, tampuk kepemimpinan Tidore berpindah ke Sultan Kiai Mansur, seiring wafatnya Sultan Aminuddin Iskandar Sulkarnaid. Hingga tahun-tahun berikutnya, perang tiada henti melanda Tidore. Portugis sangat berambisi menguasai Tidore, demi menaklukkan seluruh kepulauan Maluku. Tahun 1536, Portugis berhasil menguasai Tidore. Sultan Kiai Mansur terpaksa mengizinkan monopoli perdagangan dengan kompensasi Portugis meninggalkan Tidore. Tahun 1578, Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani, Portugis diizinkan membangun benteng di Tidore. Portugis diberi kewenangan membangun benteng yang diberi nama Dos Reis Mogos dengan perjanjian tidak akan mencampuri masalah dalam negeri Kesultanan Tidore. Perimbangan militer mengalami perubahan signifikan. Pada 26 Desember 1575, ketika Sultan Baabullah berhasil mengusir Portugis Portugis dari Ternate. Portugis tidak memiliki pilihan selain meminta bantuan Spanyol. Tahun 1580, Armada Perang Spanyol kembali memasuki perairan Maluku. Memasuki tahun pergantian abad, perimbangan militer di Maluku kembali mengalami perubahan seiring kedatangan Eropa lainnya. Bangsa Belanda berhasil mencapai perairan Maluku melalui perusahaan dagang mereka, yaitu VOC. Militer Portugis yang surut drastis membuat Spanyol harus bekerja keras menghadapi Ternate, Tidore, dan VOC sekaligus. Kedatangan VOC yang tidak hanya karena rempah-rempah, tetapi juga mencari wilayah jajahan, membuat Spanyol terancam. Kekhawatiran Spanyol mencapai puncaknya, ketika VOC dan Ternate secara terang-terangan membentuk aliansi. Spanyol dan Tidore yang sama-sama terancam oleh VOC kemudian juga membentuk aliansi. Perang besar kembali berkecamuk. Untuk kesekian kalinya, perairan Maluku terpaksa terlibat dalam peperangan dua bangsa Eropa yang bersaing untuk berkuasa di Nusantara bagian timur. Perang berlarut-larut hingga tahun-tahun berikutnya. Tahun 1663, setelah puluhan tahun peperangan tiada henti, Spanyol menarik seluruh armada perangnya ke Manila. Ketika itu, Tidore dipimpin oleh Sultan Syafuddin yang naik tahta pada tahun 1657. Markas besar Spanyol di Manila menghadapi ancaman serius dari pasukan Ming yang berada di Taiwan. Tidak ada pilihan bagi Spanyol selain memusatkan seluruh armada perangnya di Manila. Mundurnya Spanyol membuat VOC menjadi satu-satunya armada militer paling kuat di Maluku. Situasi tersebut membuat Sultan Syafuddin bersedia membuat traktat dengan VOC pada tahun 1667. Traktat tersebut mengakui kedaulatan dan kekuasaan Tidore yang meliputi kepulauan Raja Ampat dan Papua Daratan. VOC yang diwakili oleh Cornelius Spellman mendapatkan hak untuk monopoli rempah-rempah dan memusnahkan tanaman rempah-rempah yang tidak sah. Kesultanan Tidore juga mendapatkan kompensasi keuangan dari VOC atas hak monopoli perdagangan di wilayah Tidore. Pemusnahan pohon-pohon cengkeh dan rempah-rempah dilakukan agar tidak kelebihan produksi sehingga menurunkan harga sekaligus mencegah terjadinya penyelundupan. Untuk melaksanakan pengawasan sekaligus pemusnahan tanaman yang tidak sah VOC melakukan pengawasan dengan nama Hongi Tosten atau yang dikenal sebagai pelayaran Hongi. Monopoli yang diperlakukan VOC ini semakin memperlemah Kesultanan Tidore. Pelan tapi pasti, sedikit demi sedikit wilayah kekuasaan Tidore jatuh ke tangan VOC. Kemunduran dialami oleh Kesultanan Tidore seabad lamanya, Tidore tidak henti dirundung pertikaian perbutan kekuasaan di dalam kalangan istana. Pertikaian tersebut semakin membuat VOC leluasa mengeksploitasi rempah-rempah di Tidore dan Maluku. Satu persatu wilayah Kesultanan Tidore berhasil dikuasai oleh VOC. Kekuasaan Tidore yang luas menyusut secara drastis dalam satu abad berikutnya. Konflik internal yang melanda Tidore mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Kamaluddin yang bertahta pada 1784 hingga 1797. Upaya perbaikan situasi Tidore mulai dirintis oleh seorang pemuda yang bernama Pangeran Amiruddin telak dikenal sebagai Sultan Nuku. Pangeran Amiruddin adalah putra dari Sultan Jamaluddin yang memerintah Tidore dari tahun 1757 hingga 1779. Sikap Sultan Jamaluddin yang selalu bertentangan dengan VOC membuatnya ditangkap. Sultan Jamaluddin harus menjalani hukuman pengasingan di Batavia dan Sri Lanka sampai akhir hayatnya. Tahun 1780, Pangeran Amiruddin menghimpun kekuatan di daerah Halmahera. Beliau juga mengirimkan utusan untuk menghimpun kekuatan ke Seram dan Raja Ampat. Dukungan juga datang dari Mindanao. Tahun 1781, Pangeran Amiruddin diangkat menjadi pemimpin oleh para pendukungnya. Pangeran Amiruddin mendapatkan gelar Sri Maha Tuan Sultan Amiruddin Syahifuddin Syah Kaicil Paparangan. Tahun 1783, perlawanan secara militer terhadap VOC mulai dilancarkan. Pada tahun tersebut, sebuah pos militer VOC di Halmahera berhasil di bumi hanguskan oleh pasukan Pangeran Amiruddin. VOC pun membalas dengan mengirimkan bala bantuan yang lebih besar. Serangan balasan itu ternyata tidak berarti apa-apa. Kapal-kapal perang VOC terbakar dan tenggelam di Laut Halmahera. Setelah berkali-kali gagal mengatasi pasukan Amiruddin, pada tahun 1791, VOC mengirimkan armada perang dalam jumlah besar dari Ambon. Pangeran Amiruddin yang memiliki keahlian dalam strategi perang laut berhasil menghalau serangan tersebut. Bahkan, VOC dipaksa mundur kembali ke Ambon. 12 April tahun 1797, armada perang pasukan Amiruddin mengepung pelabuhan Tidore. Serangan tersebut tidak mampu diatasi oleh gabungan pasukan VOC dan Sultan Kamaluddin. VOC terpaksa mundur ke Ambon dan Sultan Kamaluddin melarikan diri ke Ternapte. Berselang satu hari, Pangeran Amiruddin berhasil menguasai Tidore. Pangeran Amiruddin kemudian diangkat sebagai pemimpin Tidore dengan gelar Sultan Syahidul Jehad Amiruddin Syahifuddin Syah Muhammad El Mab Us Kaicil Paparangan Jobarakatin Nuku atau yang lebih dikenal sebagai Sultan Nuku. Bulan Juli 1799, VOC kembali menyerang Tidore. Armada perang perkekuatan besar yang dikerahkan VOC harus menerima kenyataan pahit karena dibukul mundur oleh pasukan Tidore. Penghujung tahun 1799, sebuah peristiwa penting terjadi. VOC yang selama ratusan tahun lamanya berdiri kokoh, dibubarkan karena mengalami kebangkrutan dan selanjutnya semua kekuasaan VOC diambil alih oleh kerajaan Belanda. Tahun 1801, di permulaan abad ke-19, Belanda sudah mengambil alih semua tugas VOC di Nusantara. Pasukan Tidore dalam jumlah besar menyerbu benteng Belanda di Ternate. Benteng Belanda jatuh dan sisanya mundur ke Ambon. Tidore di bawah kepemimpinan Sultan Nuku berhasil mencapai kebesarannya. Kekuasaan Tidore meliputi Halmahera, Seram, Raja Ampat, hingga Kedaratan Papua. Tidore berhasil menjadi negeri merdeka berdaulah di kawasan Maluku Utara. Tahun 1805, Tidore harus kehilangan pemimpin terbesarnya, Sultan Nuku wafat, pada usianya yang ke-67 tahun. Untuk menghormati jasa-jasanya dalam melawan penjajah, Sultan Nuku diangkat menjadi pahlawan nasional pada 1995. Kepemimpinan Tidore selanjutnya dipegang oleh Sultan Zainal Abidin. Di Eropa terjadi perubahan peta kekuatan. Tahun 1794, Perancis yang dipimpin Napoleon Bonaparte berhasil menguasai Belanda. Kekalahan tersebut membuat Raja Belanda melarikan diri ke Inggris. Setelah perjanjian damai antara Inggris dan Perancis tahun 1802, Raja Belanda kembali ke negaranya dan menyusun kekuatan. Belanda yang telah mengakhiri perang di Eropa kembali ke Maluku. Hal ini terjadi tidak lama setelah Sultan Zainal Abidin berkuasa. Tahun 1806, Perang Besar kembali melanda Tidore. Belanda mengerahkan segenap armada militernya untuk menaklukkan Tidore. Serangan Belanda tersebut berhasil menguasai Tidore dan menangkap Sultan Zainal Abidin. Tahun 1817, Belanda akhirnya berhasil menjajah Tidore dan menjadikan negeri bawahannya. Belanda menempatkan seorang residen sebagai perwakilannya di Tidore dan memberikan gaji ketahunan kepada Sultan Tidore. Maka, berakhirlah sepak terjang Tidore sebagai negeri berdaulat di kawasan Nusantara bagian timur. Terima kasih telah menonton!